hai hai oke Hai berjumpa lagi tadi dalam channel ini Oke pada hari ini apa yang admin ingin kongsikan kepada anda semua ah tidak bukan tidak lain ah info ini info-info yang menggegarkan air yang terhangat dan panas pada hari ini dimana salah seorang ada meminta maaf pada Dato Sri Anwar Ibrahim baru-baru ini siapakah gerangan orang yang meminta maaf itu ah pasti ramai yang ingin tanya-tanya siapakah menteri itu ah siapakah nama menteri yang ingin meminta maaf kepada Dato Sri Anwar Ibrahim Perdana Menteri ke-10 kita Oke jadi sebelum admin mulakan ah bantu admin admin minta tolong tekan butang subscribe dan jangan lupa juga pada butang lonceng supaya anda sentiasa mengikuti perkembangan terkini ayahkan admin kongsikan di dalam channel ini buat anda semua ah bagi yang telah lama mengikuti channel ini admin ingin ucapkan ribuan terima kasih banyak kepada anda kerana telah memberi admin satu sokongan yang amat besar dan bermakna bagi diri admin terima kasih semua ok baiklah pada hari ini apa yang admin ingin kongsikan kepada anda semua berkaitan dengan Ramesya Ramesya Rauh meminta maaf pada Anwar Ibrahim atas kebiadaban terlanjur kata apakah yang dikatakan sampai ia meminta maaf kepada Anwar Ibrahim pegawai khas kepada timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi Ramesya Rauh membuat permohonan maaf secara terbuka kepada Anwar Ibrahim atas segala ketelanjuran kata-kata dan kebiadabannya terhadap Perdana Menteri itu Rames merupakan pemimpin NGO pro BN yang lantang mengkritik Anwar pada masa lalu semalam dia mula menjalankan tugas sebagai pegawai khas Zahid untuk hal ehwal masyarakat India setelah meneliti halat tujuh kerajaan perpaduan ini saya ingin memohon maaf secara terbuka kepada Anwar kerana ketelanjuran kata-kata dan kebiadaban saya terhadapnya pada masa lalu saya langsung tak terfikir kebijaksanaan Anwar dalam bagaimana dia nak bina semula negara ini saya memang cukup terharu melihat perancangan yang dia telah sediakan untuk Malaysia terbukti sejak dia menjadi Perdana Menteri ringgit semakin kuku pelabur mula masuk dunia memuji Datu Sri Anwar Ibrahim katanya dalam video yang disiarkan di saluran Youtube Ramus malah menyifatkan Anwar sebagai anugerah Tuhan dan berkata negara kerugian kerana dia tidak menjadi Perdana Menteri lebih awal dia turut menggesa rakan-rakannya yang lain yang sebelum ini menentang Anwar agar mengubah pendirian mereka serta menyalahkan Dr. Mahathir Mohamad atas kebencian mereka terhadap Anwar dan Datu Ramus malah menyifatkan Anwar sebagai anugerah Tuhan dan berkata negara kerugian kerana dia tidak menjadi Perdana Menteri lebih awal dia turut menggesa rakan-rakannya yang lain yang sebelum ini menentang Anwar agar mengubah pendirian mereka serta menyalahkan Dr. Mahathir Mohamad atas kebencian mereka terhadap Anwar dan Datu Mahathirlah yang menghasut kami untuk membenci Anwar dan Datu tapi hari ini apabila kebenaran terbongkar sebagai manusia saya harus memohon maaf kepada Anwar I am sorry sir katanya Ramus mula mendapat perhatian ketika pentadbiran Najib Razak sebagai pemimpin NGO Pertubuhan Minda dan Sosial Perhatian PMSP yang sering membuat laporan polis terhadap pengkritik kerjaan dia juga terlibat mendakwa Anwar melakukan liwat pada 2020 apabila mengaku telah memujuk individu yang didakwa menjadi mangsa untuk membuat akaun berkanun SD berkenaan dakwaan itu dia juga menganjurkan sidang media untuk baluh kepada penyiasat persendirian untuk memohon maaf kepada Najib dan istrinya Rosmah Mansur ini untuk membayangkan pasangan itu tiada kaitan dengan kematian suaminya Ramus didakwa memberi uang kepada Santi Mil Silvi untuk mengadakan sidang media itu namun kedua-dua menafikan dakwaan itu pada 2008 Belas Subraminam membuat SD mendakwa Najib Kenal model warga Mongolia yang dibunuh Altantuyah Syaribu dia bagaimanapun membuat SD kedua untuk menarik balik dakwaan itu sebelum keluar dari negara Belas Subraminam meninggal dunia pada 2013 info ini sangat-sangat menggemparkan pada hari ini dimana rupanya disebalik cerita ini Dr. Mahathir Muhammad pula yang menjatuhkan Datus Datus Sri Anwar Ibrahim rupanya disana masalahnya sudah pun dikebukakan kenapa Datus Mahathir buat begitu disini admin ingin beritahukan kepada anda kita sama-sama menyokong dan memberi kuasa penuh kepada Datus Sri Anwar Ibrahim apa yang admin dapat apa yang admin jumpa sekarang ini Anwar boleh memimpin rakyat semoga dengan semua-semua perjalanan yang Anwar akan uruskan yang Anwar akan pikir macam mana untuk mengendalikan kehidupan rakyat semoga berjalan dengan lancar jadi setakat itu saja info ringkas info-info ringkas yang panas yang admin ingin sampaikan pada anda pada hari ini kita jumpa lagi di next video admin bagi yang baru saja melihat channel ini jangan lupa bantu admin tolong tekan butang subscribe dan juga pada butang lonceng supaya anda sentiasa mengikuti pertumbangan-perkembangan terkini yang akan admin kongsikan di dalam channel admin ini oke dan itu itu katanya dari admin pada hari ini salam jumpa dan salam kenal semua bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!